Selamat datang kembali teman-teman di channel teknik listrik Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang bagaimana sih cara mengetahui kabel pasa dan netral di rumah kita Ini khusus bagi pemula ya yang belum tahu gitu tentang pasa dan netral di rumah kita Jadi ini saya akan jelaskan bagaimana caranya Sebelum ke cara mengetahui pasa dan netral di isolasi rumah Saya akan menjelaskan dulu sebutan pasa dan netral yang benar tuh kayak gimana Jadi banyak ya masyarakat awam yang belum tahu tentang kelistrikan Sering menyebut untuk pasa netral di rumah tuh yaitu positif dan negatif Jadi teman-teman pasa itu tidak sama dengan positif Terus netral pun tidak sama dengan negatif Jadi jika ada yang menyebutkan di isolasi rumah itu pasa sama dengan positif itu salah Netral juga tidak sama dengan negatif Jadi jika ada yang jawabnya netral negatif itu salah ya Jadi ini ada ketentuannya gitu di penyebutan nama Ya walaupun kata orang-orang sih penyebutan nama ini gak terlalu penting gitu kan katanya Nah tapi dalam segi kelistrikan itu dalam segi penamaan dalam segi aturan jelas salah ya Nah kenapa sih pasa dan netral itu tidak bisa disebut positif dan negatif Nah ini juga ada alasannya Jadi teman-teman wajib tahu nih Bagi yang belum tahu silahkan disimak oke Nah disini saya akan jelaskan kenapa sih tidak boleh pasa netral itu disebut dengan positif negatif Karena dalam aturan kelistrikan itu Untuk instalasi rumah itu adalah tegangan AC Yang dimana tegangan AC itu adalah tegangan yang dialiri arus bolak-balik Maka biasanya untuk tegangan AC itu disebutnya pasa dan netral Yaitu lihat tegangan AC itu pasa dan netral Tidak bisa tegangan AC itu positif dan negatif Karena positif negatif itu ada disini Lihat tegangan DC adalah tegangan dengan aliran arus searah Nah ini ada hubungannya dengan positif negatif Lihat tegangan DC positif negatif Nah jadi teman-teman untuk penamaan positif dan negatif ini Yaitu di tegangan DC Tegangan DC itu apa sih? Yaitu tegangan DC itu adalah tegangan dengan aliran arus searah Yang dimana biasanya dicontohkan di baterai Bisa di baterai, bisa di aki Seperti itu teman-teman Nah itu termasuk tegangan DC Yang dimana untuk penamaannya positif dan negatif Tidak ada di baterai atau di aki itu Namanya pasa netral itu tidak ada Yang ada positif dan negatif Kecuali di instalasi rumah yaitu tegangan AC Bisa disebut pasa dan netral Untuk penamaan, mungkin teman-teman sudah paham ya Itu alasannya Mungkin ada yang lebih mantap lagi tentang teorinya Tetapi ini saya menjelaskan secara simple saja gitu Tidak perlu dibikin repot Oke, untuk selanjutnya Nah sekarang ke inti permasalahan Bagaimana sih mengetahui pasa netral di rumah kita Nah bagi yang belum tahu Bagi yang masih awam tentang kelistrikan Bagi pemula Jadi ada caranya Yaitu yang pertama Cek pasa dengan test pen Nah jadi alat ini Alat test pen ini Berfungsi untuk mengecek hanya tegangan pasa Nah caranya gimana? Nah lihat di sini Di sini saya contohkan di stop kontak rumah Stop kontak rumah ini Kita tidak tahu mana pasa dan mana netral Atau kita juga tidak tahu Mana yang bertegangan, mana yang tidak Jadi di stop kontak ini Bila teman-teman di rumah sudah ada stop kontak Berarti sudah pasti di dalamnya itu ada pasa dan netral Nah bagaimana kita mengetahuinya? Yaitu dengan cara kita test pen Dengan caranya itu kayak gini lihat Nah jika di test pen Test pennya menyala Maka sudah dipastikan ini adalah Pasanya Dan sebelahnya kita test pen tidak menyala Berarti sudah dipastikan ini adalah netralnya Karena tidak mungkin Pemasangan di stop kontak itu Pasa dengan pasa Kalau tukang listrik Masangnya kayak gitu ya Bukan tukang listrik Nah jadi teman-teman sudah tahu ya Jadi cara mengecek pasa netral di rumah Salah satunya dengan menggunakan test pen Jadi sudah ketahuan Mana pasa dan mana netral Untuk selanjutnya Untuk selanjutnya Cara yang kedua yaitu Membedakannya dengan warna kabel Nah seperti di background ini lihat Nah kita bisa melihat Sudah jelas sekali disini kan Ada stop kontak yang sedang diperbaiki Jadi jika tukang listrik yang awal masangnya itu Sesuai standar puil Maka sudah dipastikan untuk mengetahui Pasa netralnya Sudah kelihatan di warna kabel ini Bagi yang belum nonton Untuk warna kabel yang sesuai standar puil Silahkan ditonton dulu Di link berikut disini Agar teman-teman paham Kenapa sih harus Sesuai standar warna kabelnya Nah oke Disini kan sudah kelihatan nih Ini adalah stop kontak ya Stop kontak ini Dipasangkan kabel sesuai standar Lihat Kalau standar puil itu Untuk pasanya itu Warna coklat Netralnya warna biru Dan disini sudah terpasang grounding Yaitu yang warna kuning Strip hijau Nah kita tidak perlu repot-repot lagi Untuk pakai test pen lagi Karena sudah kelihatan dari warna tersebut Ini pasa Ini netral Ini grounding Iya gak? Nah inilah Jika kita Mematuhi aturan Puil Jadi ketika kita ada perbaikan Mau mengubah instalasi Sangat gampang untuk Memperbaikinya Karena Kabelnya ini sesuai standar Baik Hanya segitu aja Untuk penjelasan dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Simple sih Tapi mudah-mudahan Paham Oke Terima kasih Sampai jumpa kembali Di video saya yang selanjutnya Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali